MENDOAN MENYATU DALAM DOA DAN RENUNGAN Dari Katata Kristus Aja Burwa Kartol Hari Selasa 29 Oktober 2024 Saya Romo Ia Indra Selamat pagi saudara-saudari Kesehatan, usia, kebahagiaan dan sekenap kisah untuk kita hari ini Merupakan anugerah Tuhan Kita paksa Menyukuri semuanya itu dalam terang iman yang benar Maka mari kita bekali diri di pagi ini Melalui renungan dari Injil Lukas 13 ayat 18-21 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan bersamamu dan bersama Romo Inilah Injil Suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat Yesus bersabda Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi Yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya Biji itu tumbuh dan menjadi pohon Serta burung-burung di udara bersarang diranting-rantingnya Lalu Yesus berkata lagi Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi Yang diambil seorang perempuan Lalu diaduk-aduk ke dalam tepung terigu tiga sukat Sampai seluruhnya beragi Demikianlah sabda Tuhan Terbucilah Kristus Saudara-saudari Dengan perumpamaan biji sesawi dan ragi Yesus memberi motivasi bagi para murid Dalam pesiaran memiliki kerajaan Allah Secara matematis Biji sesawi dan ragi itu termasuk kecil Sedikit Namun jika dirawat dan dipupuk Maka akan mengalami pertumbuhan Akan ada buah dan hasil yang tidak terbatas Perlu kita cakap di sejenak Bahwa kunci pertama dan utama Dalam pesiaran kita menuju kerajaan Allah adalah Iman Mungkin di awal-awal kita beriman Tidak nampak sesuatu yang spektakuler dan terjamin Mungkin motivasi kita di baptis juga tidak begitu keren Namun toh akhirnya Kita terus berupaya tumbuh Pupuk dan suplai energi kita berikan terus menerus Hasilnya hari ini kita masih beriman Kita masih setia bertelut di hadapan Tuhan Tekun mendengarkan sabda Itulah pertumbuhan Dari yang awalnya kecil sedikit sederhana Tapi jika senantiasa dipupuk Akan muncul pertumbuhan dan hasil Saudara-saudari Siada pertumbuhan iman kita belum berakhir Barangkali di depan sana masih ada banyak tantangan Yang menuntut kita untuk bertahan Di dalam iman secara lebih radikal Kodaan selalu ada Dia mengintai lengahnya kita Maka mari kita hadapkan diri pada Tuhan Dialah yang akan memberi pupuk bagi kita Dialah yang akan menyertai pertumbuhan kita Jangan pernah lepas dari tangan Tuhan Sebab perjuangan keperimanan kita Masih akan terus berlanjut Selamat beraktifitas dengan bekal iman Yang terus ditumbuh kembangkan Tuhan selalu memberkati Marilah kita berdoa Allah berpemakasih Syukur atas segala bentuk kasihmu Engkau membuka hati bagi diri kami Yang mudah lemah ini Hari ini semoga kami dapat Sungguh bertumbuh dalam iman dan harapan Sertai kami dalam perjalanan hidup Agar kami selalu berjuang Dalam kesetiaan dan ketekunan Jauhkan kami dari segala yang jahat Berkati langkah kami hari ini Sebabannya engkau lah yang kami andalkan Kini dan sepanjang masa Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Kita semua keluarga kita Dalam perjalanan hidup hari ini Senantiasa dalam berkat Allah Yang mahu kuasa Bapak Putra Dan roh kudus Amin Saudara-saudari Selamat beraktifitas Tuhan berkati Salam Menduan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton